selamat menikmati selamat menikmati C. Bapak makan roti nah, kalimat yang benar mana? nah, kalimat yang benar adalah Bapak makan roti yang C ya oke, selanjutnya dalam bahasa Jawa ya nah, disitu ada kata Bapak roti dahar nah, yang benar apa? A. Roti dahar bapak B. Bapak roti dahar C. Bapak dahar roti nah, anak-anakku yang solih-solihah nah, yang benar mana? nah, yang benar adalah C. Bapak dahar roti ya, Bapak dahar roti dahar itu apa sih? dahar itu makan dahar itu sama dengan makan nah, oke nah, yang selanjutnya yang kedua Karo Karo itu dengan Lungo Lungo itu pergi nah, sampingnya Kancane Kancane itu adalah temennya nah, anak-anakku yang solih-solihah kalimat yang sempurna yang mana nih? A. Kancane Karo Lungo temennya dengan pergi B. Kancane Lungo Karo temennya pergi dengan C. Lungo Karo Kancane nah, Lungo Karo Kancane itu bahasa Indonesia-nya Lungo Lungo itu pergi Karo itu bersama Kancane itu temennya pergi bersama temennya jadi, kalimat yang sempurna atau Ukoro Kang Canggap yaitu kalimat yang sempurna nah, itu yang benar mana? yang benar adalah C. Lungo Karo Kancane nah, pergi bersama dengan temennya nah, itu ya nah, anak-anakku yang solih-solihah sudah paham? satu lagi ya biar lebih paham ya oke nah, selanjutnya disitu ada kata ibu ibu latar nyapu latar itu halaman nyapu itu menyapu berarti kalimat yang sempurna atau tembong jangkep itu yang mana? A. Latar nyapu ibu bahasa Indonesia-nya halaman menyapu ibu B. Nyapu latar ibu bahasa Indonesia-nya menyapu halaman ibu nah, yang C ibu nyapu latar bahasa Indonesia-nya ibu menyapu halaman nah, itu ya anak-anakku yang solih-solihah nah, sampai disitu jadi, anak-anakku yang solih-solihah kalimat yang sempurna atau tembong jangkepnya itu yang benar mana? yang benar adalah yang C ya ibu menyapu halaman jadi jadi yang C ibu nyapu latar ya sudah paham ya video dari Usfitri ya nah, tadi videonya yaitu mengenai apa? mengenai menyusun tembong-tembong ukoro kang jangkep nah, tadi contohnya apa aja tadi? misalnya nih roti makan bapak berarti yang benar apa? bapak makan roti nah, seperti itu misalnya nah, oke anak-anakku yang solih-solihah nah, karena ini sudah paham oke, sekarang kerjakan tugas di samping ini ya nah, susunlah tembong-tembong dati ukoro kang jangkep setunggal gulo tuku desi kalih menyang simbah pasar tiga simbah wedang ngunjuk sekawan dahat nembe simbah dangsal teng solo tindak bapak jadi anak-anakku yang solih-solihah yang benar tembong jangkepnya yang mana ya? nah, silakan dikerjakan di buku tulis lalu jika sudah selesai dikirim ke guru masing-masing ya anak-anakku yang solih-solihah semoga hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran uswitri akhiri bilai taufiq walihidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati